Jumpa lagi bersama saya di channel Yuleka OT dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial gimana cara mempercepat proses download di aplikasi Opera Mini meskipun Opera Mini itu bisa kita bilang merupakan aplikasi yang bisa kita pakai untuk download lebih cepat tapi ada tutorial lagi supaya lebih cepat lagi namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu untuk mendapatkan informasi tutorial teknologi guna menghilangkan gaptek yang sudah mendarah daging dan jangan lupa single loncengnya juga caranya cukup mudah silahkan kalian buka untuk aplikasi Opera Mini nya kemudian kita klik menu yang ada di bagian kanan bawah kemudian di bagian menu ini kita pilih tombol gear yang ada di bagian atas itu untuk membuka pengaturan nah di pengaturan ini silahkan kalian scroll dan temukan yang namanya penghematan data di bagian penghematan data ini harus kita non aktifkan atau kita matikan karena kalau kita aktifkan nanti proses download kita akan terganggu oleh penghematan data ini nah di bagian pengaturan itu ada otomatis kita klik otomatis ini nanti muncul beberapa pilihan silahkan kalian pilih mati oke disini sudah mati kemudian kita kembali dan tetap pada di pengaturan kemudian kita pilih yang unduhan di bawah penghematan data itu oke di bagian unduhan ini bisa kamu lihat ada pengaturan unduhan baru disana kita bisa mengatur untuk folder unduhannya kemudian disini ada tampilan daftar unduhan kita bisa mengaktifkannya seperti ini ini tapi tidak menambah kecepatannya untuk menambah kecepatannya di bagian umum itu ada unduhan bersamaan disini bisa kita lihat ada proses kita bisa membatasi proses untuk unduhannya jadi kalian bisa cuma 2 download secara bersamaan atau cuma 1 saya sarankan ke 1 nah kenapa karena 1 file langsung kita download itu bisa langsung cepat gitu untuk bandwidthnya tapi kalau kalian pengen langsung semua bisa terdownload kalian bisa pilih yang tanpa batas ini memang enggak ngaruh banget untuk proses downloadnya tapi untuk yang paling ngaruh itu yang dati di penghematan data kita harus matikan kemudian jangan lupa kita masih di pengaturan silahkan kalian buka lebih lanjut yang di bawah unduhan kemudian di bagian cuki ini kita pilih kemudian kita nonaktifkan statistik penggunaan ini silahkan ditentukan sendiri kemudian iklan yang dipersonalisasi ini juga dinonaktifkan ini sangat saya sarankan kemudian di bagian bawah itu ada mode penghematan ekstrim untuk protokol silahkan kalian pilih http dan sudah seperti ini saja silahkan kalian coba sendiri semoga tutorial yang saya berikan ini bisa apa ya ngaruh ke percepatan proses download kalian di opera mini nah jangan lupa untuk sinyal kalian pastikan stabil dulu karena kalau sinyal kalian sudah selek itu juga enggak akan ada ngaruhnya untuk tutorial kali ini oke semoga bermanfaat like kalau suka dan dislike kalau enggak suka kalau kalian suka dengan dunia teknologi silahkan subscribe aja channel ini oke kita ketemu lagi di selang waktu video selanjutnya